Oke, jadi untuk kali ini kita tidak melakukan tutorial ya. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Tidak tahu ini untuk pemula sebenarnya. Untuk teman-teman yang saya akan membahas tentang Core 7 ya. Kayak, biasanya Core 7 ini setau saya sih dipakai di lagu-lagu lawat itu. Lagu-lagu, itu ring-ring banget juga. Core 7, jadi saya bisa A7, B7, B7, B7. Kita sesuai abjad dulu ya. Oke, kita langsung aja untuk Core-nya. Sesuai abjad ya. Kalau sesuai nada, pasti kita mulai dari. Ini kita mulai dari abjad-nya A dulu. A, A, B, C, D, E, F, E, B. Oke, untuk A, kita ambil chord-nya dulu ya. Ini kita mulai dari kunci A. A7-nya, kali 3-nya dilepas. Kalau kita lanjut ke B Kalau dia B Untuk B7 nya Kalian lepas juga di tali 3 nya Jadi dia disini B7 ya Kita lanjut ke C ya C7 nya Disini Kali Kali 3 di plate 3 Kita tambahkan Kali 3 di plate 3 C C7 C7 Oke Jadi itu Habis ini kita lanjut ke A B C D D D7 nya Turun Kali 2 nya Turun 1 ya Boleh Mari B B D7 Biasa Kalau lagu-lagu Lama gitu Pakainya Jadir lagu ya B7 ya Kita ulang lagi A A A B B B7 C D D D7 D D F F F F Seperti dia D 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 Ternyata dia kali empatnya dilepas. eh 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 Hasil melo G, G ini yang unik Kalau G G Kalau menurut saya Ada dua cap Saya biasa begini Kalau untuk mi bass Saya tambahkan di Kali 4 Tapi kalau Tidak Biasanya begini Kalau saya Biasanya gunain Ini di bass Suaranya sama Terserah tidak pakai Yang mana Biar saya pakai Ini jarang Oke untuk di E E Kita ulang ya Biar lebih A A A A A A A A A F F F, G G, G, G G, G 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